Persas jumlah bentuk dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024 diungkap tim pemenangan Rituan Kamil Suswono tidak main-main. Mereka berani menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi warga yang melaporkan kecurangan Pilkada Jakarta. Bentuk kecurangan seperti apa yang dilakukan dan sudah berapa banyak warga yang melapor terkait kecurangan tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Eka Gumilar, Jubir Paslon Rido, dan manajer program Perludem, Fadli Ramadhanil. Selamat malam Bang Eka dan juga Bang Fadli. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bang Eka dulu. Bang Eka, dari yang disampaikan Bang Riza terkait dengan membuka sayembara 10 juta rupiah, sejauh ini seperti apa antusiasme dari warga Jakarta? Ya tentu sudah banyak juga masukan-masukan dan laporan dan tentu ada tim kita yang menindaklanjuti untuk itu. Kita inventarisir, apakah ini memang valid bagaimana kondisinya di lapangan dan sebagainya. Dan tentu ini akan menjadi alat bukti yang kuat yang kita akan sampaikan nanti ke Bawaslu ya sebagai masukan. Ada berapa laporan yang masuk Bang Eka? Kalau persis laporannya saya kebetulan tidak mengikuti, itu kan ada di tim hukum. Tapi saya kira semangatnya yang harus kita tangkap bahwa Rido memang ingin bahwa penyelenggaraan pilkada ini berjalan secara bersih ya. Tentu ini tidak main-main, kita mau bahwa proses pilkada Jakarta menjadi contoh bahwa penyelenggaraannya betul-betul bisa berjalan yang seperti yang kita harapkan sama-sama. Yang penting semangatnya itu adalah yang kita harapkan bisa ditangkap oleh masyarakat. Terima kasih. Saya ke Bang Fadli, kalau melihat Saembara yang dibuat, dibentuk oleh tim Rido ini, jangan-jangan Perludem juga tertarik untuk ikut Saembara. Karena biasanya Perludem selalu punya temuan-temuan yang ada di lapangan terkait penyelenggaraan pilkada. Apakah di pilkada Jakarta juga memiliki temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan selama proses gelaran pilkada kemarin? Pertama, menurut saya sih perlu hati-hati juga membuat Saembara seperti ini. Karena jangan-jangan nanti malah menimbulkan mispersepsi bagi masyarakat. Karena sekarang yang mau dicari itu kecurangan di tahapan yang mana. Kan ini pemungutan suara sudah selesai, pemungutan penghitungan suara sudah selesai. Tinggal tahapan tersisa pemindu itu rekapitulasi suara. Dan sampai nanti penetapan calon terkini dan pelantikan. Nah, apakah kecurangan yang ingin dicari itu adalah kecurangan di sisa tahapan yang masih berjalan? Atau ingin mengumpulkan kecurangan-kecurangan yang dulu di tahapan-tahapan sebelumnya? Nah, dengan seperti ini sebetulnya menunjukkan bahwa reaksi dari pasangan calon kepala daerah sebetulnya itu baru muncul untuk kemudian mengidentifikasi praktik curang setelah hasil pilkada itu keluar. Mestinya upaya untuk mengawal proses penyelenggaran pilkada ini dilakukan dari awal. Dan kalau kemudian terdapat masalah-masalah kecurangan, masalah-masalah pelanggaran yang muncul, mestinya segera dilaporkan kepada bahwa publik saya kira tidak perlu ya diberikan sayembara seperti ini. Karena nanti itu bisa berbentuk panjang juga tuh, Bang Eka. Uang yang dikeluarkan untuk sayembara itu nanti mesti dilaporkan juga sebagai kos yang dikeluarkan oleh peserta pilkada nanti itu. Dan itu akan masuk ke item yang mana. Bang Fadli, tapi temuan dari Perludem seperti apa dengan dugaan kecurangan maupun juga pelanggaran yang ada di proses pilkada Jakarta? Pada saat sebelum penjelusunan ya? Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman di DKI Jakarta, kita di Perludem kebetulan melakukan pemantauan di tiga wilayah ya, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Untuk DKI Jakarta yang kita temukan pemantauan pada hari-hari memang di beberapa tempat terdapat keterlembatan pemukaan TPS, kemudian terdapat beberapa surat suara yang kemudian rusak tapi angkanya juga minor sebetulnya. Dan yang ketiga justru yang dilaporkan oleh beberapa teman-teman yang melakukan pemantauan itu adalah penghalang-halangan bagi teman-teman yang ingin mendokumentasikan proses pengumutan suara, terutama pendokumentasian C1 di beberapa TPS. Tapi itu secara kuantitas tidak terlalu banyak. Nah, justru yang banyak ditemukan menjadi sebuah indikasi ya, yang bisa dikatakan sebagai sebuah mobilisasi atau kemudian pemanfaatan sumber daya negara dan pemanfaatan aparatur sipil negara untuk kepentingan pemenangan, justru kita temukan di sebelum hari pemungutan suara. Misalnya ada pergantian camat di beberapa wilayah di Jakarta sebelum pelaksanaan pemungutan penghitungan suara atau di tengah tahapan pilkada yang sedang berjalan. Itu kalau menunjuk ketentuan dalam undang-undang pilkada, itu kan mestinya tidak boleh dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini yang justru kita perlu menagih juga sebetulnya kepada teman-teman bawah suara. Saya, sepanjang yang saya ikuti ya, kita belum mencermati tentang apa saja hasil pengawasan yang didapatkan oleh bawah suara sepanjang tahapan pilkada 2024, kategorisasi pelanggarannya, perkembangan penegakan hukumnya, dan sejauh mana signifikansinya akan berpengaruh kepada perolehan suara. Itu yang juga sebetulnya dibutuhkan. Sehingga kalau bawah suatu maksimal bekerja dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum, Bang Eka dan teman-teman saya kira tidak perlu terlalu membuat sayembara untuk menemukan pelanggaran. Karena kan bawah suatu itu punya otoritas melakukan pengawasan dan penegakan hukum di semua tahapan pilkada. Nah ini kan saya tidak tahu apakah sayembara ini dibuat juga berdasarkan hipotesa bahwa bawah suatu tidak bekerja. Sehingga perlu ada sayembara dari masyarakat untuk melaporkan kecurangan itu. Saya tanyakan itu ya Bang Fadli ke Bang Eka ya. Saya tanyakan, Bang Eka jadi kenapa sampai tim Ridho harus melakukan ataupun juga menggelar sayembara? Mengapa tidak mengembalikan saja tugas dan fungsinya bawah suatu untuk mengawasi dan juga menerima laporan jika memang ada dugaan kecurangan? Ya saya kira memang dari awal sebenarnya kita bentuk ini bukan setelah pemilu ya. Saembara ini ini apa? Tiga hari atau empat hari sebelum pemilu itu memang sudah tersosialisasi. Pertama tujuannya preventif. Tadi Mas Fadli ingatkan tentang tentu konsekuensinya ya. Terima kasih Bang Fadli. Tetapi tentu kita ingin melibatkan semua pihak untuk mengawal semua pilkada ini berjalan dengan proses jujur dan adil. Karena itu tuduhan-tuduhan yang memang seolah-olah pemaksaan kehendak ya bahwa kita akan menggunakan kekuasaan dan lain-lain ini sangat tidak berdasar. Karena dari awal semangatnya tim Ridho ingin pilkada Jakarta ini bisa berjalan dengan aman dan jujur. Nah faktor teknis tentu kita akan pikirkan prosesnya bagaimana dan tentu setiap temuan juga kita akan tindak lanjuti apakah itu betul-betul temuan yang memang layak untuk diteruskan atau memang hanya sebatas masukan-masukan saja. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Eka dan juga Bang Fadli atas diskusinya di Prime Time News kali ini. Selamat malam.